Terima kasih Saya tak boleh biarkan Faris jadi makin benci pada saya Ma yang kebakar itu Faris bukan siapa Hentikan Saya akan pastikan Kalau jenis satu jenis Faris Saya tak mahu lagi duduk saya Hasil laboratorium menunjukkan Sampel yang diambil dari jenajah Tak sama dengan DNA milik Tengku Faris Ini artinya Faris masih hidup Permohonan Pakci Asman dah dikabulkan Saya ucapkan selamat Saya boleh tengok wajah baru Faris Anak saya itu Sila Bagaimana apabila mereka itu boleh faham Kalau mayat itu bukan Faris Terima kasih Saya itu bukan Faris Sekarang katakan di mana Faris Benda tak faham maksud awak ini Tadi siang jenazah Faris tadi kuburkan Macam mana Macam mana Awak bicara macam itu pada Bunda Kita gak pernah berbohong Kita sudah cek sampel jenazah itu di rumah sakit Dan hasilnya berbeda dengan DNA Faris Jadi Bunda lah yang sudah berbohong Cukup Tak payah kalian buat cerita macam nih Di depan nih Bunda Dulu Ferdin lah Yang tengok mayat itu ke hospital Dan dia udah fahamkan pada Bunda Pasal mayat Faris Tunggu sekejap Bunda Ratu bersilap Saya tak pernah cakap Kalau jenazah itu adalah Faris Saya difahamkan oleh tim Fonesi Ternyata jenazah itu bukanlah Faris Jom Sekarang boleh cakap Di mana boleh diimpa Faris Tak bolehkah kalian dapat rasa kesetiaan Ibu Dini Ibu Dini Ibu Dini baru saja kehilangan Faris Kemudian Kalian cakap Faris itu masih hidup Meskipun Faris masih hidup Ibu Dini tak tahu kat mana dia berada Kalau Faris Kalau Faris masih cintakan Ibu Dini Mesti dia dah balik Namun Namun sehingga mana ini dia tak balik lagi Bakalan percaya Yang omongan boleh Mas Man Macam mana awak boleh berada dalam bilik peraduan saya ini Saya ini masih ada hak normal Saya nak bertemu Faris Anak saudara saya itu Tak payahlah Semasa ini posisi kita tak aman Kerana Faris Dah bersekongkongan Ferdi dan Isabella Kerana mereka dah buktikan Bahawa jenazah palsu itu bukanlah Faris Lebih baik awak bertolak saja Faris belum boleh berkenang sesiapa dirinya Saya tak boleh tahu Kau masih mikirin soal itu Iya sir Perasaan air tak tenang Mengaturkan hormat pada yang mulia reja dan ratu Saya nak fahamkan soalan dokter Ismail Yang dah tiba di bangsa puristana Terima kasih Sayang Aku tinggal dulu sebentar ya Kamu lebih baik sekarang istirahat Supaya kamu lebih tenang Aku mau temuin dokter Ismail dulu Oke Ini saya Tak bolehkah awak ini Kenali dan kenang sesiapa Saya dalam hidup Selamat siang dokter Yang mulia pun ratu Isabella Saya dah sedia terperisa keadaan yang mulia raja Baiklah Baiklah Jom Faris Awak tak boleh kenang saya Awak boleh dicakap dengan orang-orang siapa Siapa? Berdua Hentikan Hentikan Abdul Asli tahu sesuatu Asli tahu Faris Ternyata Faris tak sekenang kenang saya Sudahlah sayang Sudah Kamu harus tenang Abdul Bawa Pakci Azman Keluar dari sini Baya Minta Pakcik Guas Selamat Imran Kenapa tadi sikap kamu seperti itu Sama Paman Azman Apa kamu gak ingat sama dia? Tidak lah Tapi kalau memang kamu tidak ingat dengan Paman Azman Kenapa kamu bilang Kalau dia tidak pernah berubah dari dulu Dan kamu juga bilang Dia tetap bodoh dari dulu Itu tandanya kamu ingat sayang Tandanya sebenarnya Perkataan itu Keluar macam itu Saya dah rasa Pasal ini bukanlah karangan yang baik Awak dah buat Faris menjauh dari kita Harga yang saya normal Karena saya dah cuba itu berhadapan Dan cakap soalan namanya Tak seperti awak Yang lambat untuk bertindak pada Faris Namun pasal karangan awak itu juga tak berjaya Jadi awak tak pantas salahkan saya juga Kecelakaan itu adalah awak yang mengaturnya Hingga keadaan Faris macam ini Semua karena kesilapan awak Apa yang dicakapkan Faris itu adalah bukti dari bawah alam sadarnya Bahwa ia masihlah Faris Saya boleh taruh harapan Faris pastilah ada kenang semua memori hidupnya Terima kasih telah menonton! Sudahlah Faris Surah lah Faris Kalau boleh tenang sikit Sudahlah Faris Kalau boleh tenang sikit Kenapa Pak Aini setelah saja ingat dengan penjara yang terbayang dengan muka Pak Ciasman? Pak Aini masih terpenjara dengan Pak Ciasman. Isabella, saya datang ke sini untuk mengingatkan Bunda sekali lagi. Supaya Bunda lebih berhati-hati. Karena kalau sampai saya dengar Ibu Bunda akan mencelakai suami saya lagi, saya tidak akan segan-segan mengusir Ibu Bunda dari istana ini. Taklah, tak mungkin saya berniat teruk pada Imran. Saya tahu, Pak Ciasman sudah keluar dari penjara dan Ibu Bunda makin senang karena Pak Ciasman selalu ada di pihak Bunda. Tapi saya tidak akan membiarkan Ibu Bunda pergi dari istana ini tanpa pengawasan. Sudahlah Isabella, saya faham cakap awak itu. Saya tak bersalah, Isabella. Ibu Bunda boleh lihat. Saya akan melakukan apa saja demi Imran. Yang Mulia. Untuk apa kamu jalan terburuk? Maaf, Yang Mulia. Saya nak menghadap Puan Seng. Bila sudah ditakkan saya. Baiklah. Kamu boleh pergi. Terima kasih, Yang Mulia. Kenapa perasaan aku tidak enak, ya? Rasanya penjaga itu pernah aku lihat. Tapi di mana? Bagaimana perasaan Yang Mulia Raja? Sulit untuk saya cakapkan. Janganlah khawatir Yang Mulia Raja. Apa yang bisa saya fahamkan? Tidak. Semasa dulu nih, saya pernah tidak penjara. Bagaimana Yang Mulia Raja boleh bertanya fasal ini? Tidak, dok. Saya terperasa saja apa yang telah terjadi pada saya semasa itu. Namun seringkan, saya teringat dengan bilik penjara. Saya rasa ada nanti. Mungkin sahaja mimpi yang boleh singgah ataupun gambaran seorang bilik penjara itu hanyalah simbol biasa sahaja. Yang Mulia, tak perlulah khawatir. Saya berlulah khawatir. Sekalipun nyaman sama filan ini, tetap saja saya tak boleh tenang. Kerana saya harus berada di pinggiran Malaysia macam nih. Setidaknya, semasa nih, Pakci Asman adalah seorang insan yang bebas. Dan tak payah lagi lah. Untuk harus merenung dari balik jeruji penjara. Salinan Agnesti itu, dah pahamkan, Pakci. Kalau Pakci Asman dalam keadaan bebas, dan dah bisa tak berada dalam ibu kota. Baiklah. Terima kasih, Pakci Daun. Kerana Allah ada bantu saya melalui soalan ini. Pada masa ini, Pakci Asman bisa kuali saya kapanpun juga. Bila saya diperlukan, saya selalu siap. Saya permisi dulu, Pakci Asman. Silah. Semasa ini, lebih baik saya kena kuali Mustafa. Kerana saya boleh faham, ianya faham benar di mana Imran Asri berada. Dan disembunyikan norma. Benar, saya Asman. Awak harus fahamkan saya di mana Imran Asri berada. Suami saya menanyakan soal itu pada dokter. Benar, Puan Ratu. Yang Mulia Raja dah rasa, impian soal penjara itu sangatlah mengusik beliau. Ya Allah, apa yang terjadi pada suamiku? Kenapa Imran ngerasa dirinya dulu pernah dipenjara sama Paman Asman? Ini benar-benar aneh. Belum lagi ditambah perkataan Imran sama Paman Asman. Aku benar-benar aneh. Aku benar-benar ngerasa ada hendak berat di sini. Ya Allah, kuatkanlah aku dari semua cobaan ini. Sesiapa yang dah kuali awak tuh? Pakci Asman, Puan Sri. Beliau nak dipahamkan soalan di mana kita dah sembunyikan paduka Raja Imran yang asli. Apa yang nak Asman lakukan di masa ini? Tidak. 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 Terus kali nasib awak ini, Imran. Sementara di Bangsa Kuri, istri awak ada bersanding dengan Faris. Dan awak boleh jadi pecundang di bilik jeruji ini. Jangan bercakap, Faris. Bagaimana kamu? Sementara di Bangsa Kuri, Ibu. Ayo, Pak Cik. Bagaimana kamu? Bagaimana kamu? Bagaimana kamu? Bagaimana kamu? Bagaimana kamu? Bagaimana kamu? Aku ngajak Ferdi untuk ceritain soal mimpi Imran. Karena aku gak mau ganggu waktu dia sama Fatima. Isabel pasti pengen ngomong sesuatu sama aku. Tapi dia gak enak ganggu aku sama Fatima. Lebih baik aku temuin dia sebentar. Aku khawatir ada masalah lagi soal mimpi Imran. Ferdi, hal apa yang dipengahirkan? Enggak Fatima. Aku mau bikin susu buat kamu. Soalnya kamu harus muka puasa kan? Kamu lagi hamil? Tunggu sebentar ya. Ben요? Blakey. Teruturimua umur di dunia dimana. Nigit messahih hai. Kembali sayatikan, Tunggu sebentar. Akuish sitten. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Nampaknya Bunga Ratu serang cakap. Bagaimana hal itu boleh berlaku? Kita tak boleh biarkan mereka berjumpa. Hal itu sangat berbahaya. Apa yang berbahaya? Dan saya pergi bercakap. Gawatnya, saya harap Bunga Faris tak banyak dengeri. Percakapan saya dengan Puan Sri. Tidak ada sesiapa, nak. Itu tadi ada orang silap. Dair nomor talipun saya. Saya tahu kamu tetap berhenti. Bagaimana saya boleh jauhkan Teguh Faris dan Puan Ratu Sabihan dari istana ini? Mereka tak boleh nampak paduka yang ulia yang sesungguh. Saya sudah dapat ide yang ramping. Sangat ramping. Aku jadi makin bingung dengan ingatan Imran akhir-akhir ini, Ferdi. Maksud kamu? Dokter Ismail bilang kalau Imran Imran mengalami mimpi buruk bahwa dia sedang berada di dalam penjara bersama Paman Azman. Aku bisa ngerti kalau Bang Imran mimpi di saat kecelakaan itu. Tapi kok dia mimpi juga di penjara sama Paman Azman? Halo? Iya, baik. Saya dan suami saya akan ke sana sekarang. Ferdi, aku harus pergi dulu. Aku harus nganter Imran medical check-up ke rumah sakit. Terima kasih ya. kamu sudah mahu dengarin aku. Ya, Sabila. Sama-sama. Saya sudah cakap jujur, nak. Tak ada sesiapa yang berhubung. Tadi itu hanya orang yang silap nombor telepon saya. ibu unda memang pantas mendapatkan perlakuan seperti itu. Dia sudah hampir membunuh kamu berkali-kali. Dan dia bisa melakukan itu lagi. Aku gak mau terjadi sesuatu sama kamu, Imran. Karena aku gak mau kehilangan kamu. Dan aku tahu. Kayaknya bunda ratu ini pasti sedang mengarang suatu perkara. apa yang kamu lakuin di sini, Imran? Sudahlah. Kamu gak perlu peduli ini, bunda ratu. Lebih baik sekarang kita ke rumah sakit buat medical check-up. Satu hal dah selesai. Sekarang ini tinggal perkara Imran yang udah menahan Rasman. Tunggu, saya akan singkap semua perkara ini. Bagaimana saya boleh fahamkan normal pasal pelarian Imran ini? saya harap mereka tak jumpa di jalan. Tapi bagaimana kalau soalan itu berlaku? Sungguh tak nyaman dengan saya ini. terima kasih. Tidak ada apa-apa, Imran. Cepat, berpusing. Kejatuh kereta. Rekas! Saya harus melakukan sesuatu sebarang. Saya tak boleh biarkan mereka jumpa. Tidak. Terima kasih. Tenanglah, Norma. Saya sudah tangan Iman. Sekarang, dia ada waris-waris. Saya nak urus agar dia tak jumpakan waris dengan Isabel. Okey. Saya akan sertakan awak. Siapa yang boleh cakap bahawa saya ini bodoh dan tak guna? Tengoklah. Saya dah buat soalan yang penting sangat. Tengoklah. 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 Dokter Ismail bilang Kalau Imran Imran mengalami mimpi buruk Bahwa dia Sedang berada di dalam penjara bersama Man Azman Apa yang itu ngefikirkan? Usabela bilang Imran mimpi buruk Dan mimpinya Ini di penjara bersama Man Azman Mungkin saja Mimpi itu muncul karena Bunda Dan tunjukkan foto-foto Faris Dan masa lalu Bang Imran udah bawa Faris Masuk dalam bilik jeruji Bang Imran punya fikiran tuh jadi gunda, Ferdi Aku gak tau pasti Fatima Tapi aku rasa Kita gak bisa berbuat banyak soal ini Ayo kan cakap pasal ini pada benderatu Bunda nak pergi kemana malam-malam ini? Baik aku ikuti saja dia Supaya aku tahu apa yang dia nak buat Saya dah rasa Lekas sangat Kita dah berjaya menahan Imran Bali Dia tuh semua naif Dia takkan boleh berjaya semuanya tuh Saya akan buat dia menderita Sehingga akhir masa Fatima dah ikuti saya Entah apa yang dia tengah fikirkan Driver, cepat Awak ambil jalan lain Belok ke kiri Baik Baik Puan Sri Bunda nak bertolak kemana? Apa pasal Bunda masuk dalam klinik tuh? Apa yang dia nak buat? Baik Aytu Bola Sekerata saja Kuan Sri Awak gerak lebih cepat Saya tak nak tunggu lebih lama Apa pasal Bunda lama sama Ke dalam klinik tuh? Apa yang dia tengah buat? Sudah satu jam lebih Baik Aytu Bola Baik Aytu Bola Baik Aytu Bola Selamat malam Tuan Putri Fatima Apakah ada soalan yang nak saya bantu? Apapun daeratu udah datang Artinya ini Betul Tuan Putri Fatima Puan Ratu Norma udah datang ke klinik ini Tapi dia udah bertolak lewat pintu belakang beberapa masa yang lalu Tuan Putri Apa pasal Bunda Ratu udah coba larikan diri Hal apa yang dia udah sembunyikan tuh? Terima kasih Sama-sama Mujur awak dah cepat jeput saya Mustafa Saya tak ingin Fatima fahamkan pasal kita dah tukar Imran dan Faris Kerana dia sekarang Dah dekat balik dengan Isabella Jadi saya tak mau ambil risiko Untuk rusak karangan kita lagi Dengan senang hati Saya dah boleh bantu Puan Sri Norma Terima kasih Selamat malam Yang Mulia Ratu Isabella Apa ada hal yang boleh saya bantu? Yang Mulia Paduka Raja akan medical check up malam ini Tadi pihak rumah sakit sudah ngabarin Maafkan saya Tetapi hari ini tak ada schedule Untuk medical check up bagi Paduka Raja Mungkin ini adalah kesilapan pihak hospital Sekali lagi saya mohon maaf Isabella Bukannya schedule medical check up hari ini Malam ini? Seperti ada yang salah Imran Jadwal medical check up kau bukan malam ini Maafkan saya yang Mulia Paduka Raja Ada apa Imran? Isabella Saya tadi curi dengan Bunda bercakap di telefon Bunda bercakap seluruh bahaya Tadi aku melihat ada mobil di luar istana Mungkin itu adalah anak buah ratu Yang disuruh untuk membunuh kamu Imran Mungkin itu yang dimaksudkan bahaya dari Ibu Naratu Seharusnya kita bersyukur Imran atas kesalahpahaman ini Karena kedatangan kita ke rumah sakit ini Justru menyelamatkan kita dari bahaya Ibu Naratu Yes Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Mustafa Mustafa Ambilkan masker itu Baik Puan Seri Sekejap, Mustafa Sekejap, Mustafa Norma Saya sudah memiliki ide yang lebih Untuk membuat ingatan anak kita itu Balik Apa pula yang akan mereka lakukan pada hari ini? Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!